Intro Film diawali dengan memperlihatkan permukiman kumuh di Meksiko Seorang remaja laki-laki terlihat tengah mengendarai sepedanya Ia diketahui bernama Willy Remaja berandalan yang kebetulan juga merupakan anggota dari geng Mara Salvatruca Remaja laki-laki yang mendapat julukan sebagai Casper itu Nampak sedang menemui teman kecilnya yang bernama Benito Ia merupakan anak laki-laki yang selama ini selalu menjadi andalan Casper Dalam mencuri barang-barang berharga Termasuk kali ini dimana sejumlah barang berharga Nampak berhasil didapatkan oleh anak laki-laki tersebut Kelihayan Benito dalam mencuri berbagai barang berharga Nampaknya telah menarik perhatian dari pemimpin Mara Salvatruca Karena alasan itulah Maka Casper pun lalu mengajak pencuri kecil itu Untuk turut bergabung menjadi anggota gengnya Namun untuk masuk menjadi anggota geng Mara Salvatruca Jelas tidaklah mudah cuy Pemimpin geng yang dijuluki Lil Mago itu Mengharuskan setiap anggota baru Untuk menjalani ritual lama mereka Dimana bocah laki-laki itu Harus menjadi bulan-bulanan Dari para anggota geng selama 13 detik Meski terbilang singkat Namun waktu 13 detik Jelas menjadi momen yang menyakitkan Bagi Benito Sejumlah pukulan dan tendangan tanpa ampun Membuat tubuhnya dipenuhi oleh banyak luka Uniknya meski mendapat banyak luka dari aksi tadi Benito masih bisa menunjukkan senyumannya Seolah menjadi tanda jika dirinya puas Sekaligus bangga telah menjadi anggota Dari geng tersebut Hal itu juga yang membuat Lil Mago Memberi bocah laki-laki itu Dengan julukan Smiley Sejak saat itu Hubungan antara Casper dan Smiley Menjadi semakin dekat Bahkan bocah laki-laki itu Sempat diajak Casper menemui pacarnya Namun tampaknya Tidak hanya sekedar diminta Untuk menemani saja Smiley ternyata diminta Untuk menjaga Agar pertemuan antara Casper dan pacarnya itu Tidak diketahui oleh siapapun Terutama Lil Mago Dan anggota Mara Salvatruka lainnya Dalam pertemuan tersebut Casper nampak tak ingin siapapun Mengetahui tentang hubungannya Dengan sang pacar Seolah ia benar-benar tak ingin Melibatkan wanita Bernama Martha itu Masuk dalam kehidupan Kelamnya Sebagai anggota gangster Di hari lainnya Casper bersama dengan Smiley Mendatangi markas geng mereka Tidak seperti sebelumnya Smiley yang telah resmi Menjadi anggota Mara Salvatruka Kini diperintahkan Untuk belajar menembak Tak tanggung-tanggung lah pula Target kali ini Adalah seorang mantan Anak buah Lil Mago Yang diketahui telah berkhianat Di bawah arahan Casper Smiley yang sama sekali Tak pernah menggunakan Senjata api Akhirnya berhasil Menembak matoi targetnya Dari sini juga diketahui Bahwa ternyata Pria yang ditembak matoi itu Merupakan target yang seharusnya Dicari oleh Casper Namun bukannya menuruti Perintah Lil Mago Casper malah diam-diam Memanfaatkan waktunya Untuk bercumbu Dengan pacarnya Karena alasan itulah Lil Mago Sempat mempertanyakan Kesungguhan Casper Dalam menjalankan tugasnya Pemimpin gang itu Juga sempat mengingatkan Casper Agar tidak lagi berbohong Dan harus sungguh-sungguh Dalam menjalankan tugasnya Meski sangat jelas Setelah berbohong Namun Casper Yang sudah dianggap Seperti saudara sendiri Oleh Lil Mago Sama sekali tidak mendapat Hukuman Atas aksinya tersebut Kemudian di suatu malam Casper yang kala itu Sedang bermesraan Dengan Martha Tiba-tiba didatangi Oleh anggota Mara Salvatruka lainnya Salah satu anggota Gang yang bernama El Sol Juga sempat memberitahu Pada Casper Mengenai pertemuan penting Dengan Lil Mago Termasuk memperingatkannya Agar tidak mudah Berhubungan dengan Orang asing Di luaran sana Tak terkecuali Dengan Martha Yang menurutnya Bisa saja merupakan Mata-mata Dari geng lain Di hari pertemuan Aksi diam-diam Yang melakukan Casper Setiap kali bertemu Dengan Martha Ternyata telah sampai Di telinga Lil Mago Hal itulah yang menjadi Pembahasan panas Oleh geng tersebut Sikap Casper Yang dianggap Telah berbohong Bahkan memaksanya Untuk menjalani Hukuman 13 detik Sama hanya Dengan Smiley Yang turut nilai Telah berskongkol Dengan Casper Selama ini Sialnya lagi Pertemuan yang seharusnya Berakhir hanya Dengan hukuman 13 detik itu Ternyata diperparah Dengan kedatangan Martha di sana Alih-alih ingin Mengantarkan Martha pulang Lil Mago malah Berniat Untuk memperkawas Wanita itu Sementara Casper Yang dinilai Telah berani Berbohong Kini harus menjalani Hukuman 13 detik Bersama dengan Smiley Dan Malang bagi Martha Ia yang sempat Berontak dan berusaha Melawan Lil Mago Malah harus matoy Setelah kepalanya Terbentur keras Ke bebatuan Di area makam Seolah tak memiliki Rasa penyesalannya Sama sekali Lil Mago Yang baru saja Membunai Martha Dengan tampang Yang tak berdosa Hanya mengatakan Pada Casper Agar segera Mencari wanita Lainnya Ia bahkan Menegaskan Jika dirinya Tak akan ragu Untuk membunuhi Casper Apabila anggotanya itu Kembali ketahuan Berbohong Merasa cukup Dengan menghukum Kedua anak buahnya itu Lil Mago Lalu mengajak Casper dan Smiley Untuk ikut dengannya Menjalankan Tugas yang lain Di sebuah stasiun Lil Mago Bersama Casper Dan Smiley Mulai menaiki Salah satu kereta Yang berisi Banyak imigran Di dalamnya Ternyata mereka Berencana untuk Merampok uang Dari semua imigran Gelap Yang ada Di kereta tersebut Dengan dimantu Oleh Casper Dan Smiley Lil Mago Bisa dengan mudah Mengumpulkan Banyak uang Dari para imigran Gelap Yang ditemuinya Bahkan Pemimpin geng itu Sempat tertarik Dengan salah seorang Gadis Yang juga Menumpang Di kereta tersebut Ia tidak hanya Ingin merampas Uang Dari para imigran Tetapi juga Berusaha Memperkaos Wanita itu Melihat Kelakuan tak baik Pemimpinnya itu Casper yang masih Dilanda oleh Dendam kematoyan Pacarnya Jelas tak bisa lagi Menahan Amarahnya Tanpa berpikir Panjang Casper dengan cepat Menebas leher Lil Mago Dan mengempaskan Jasa pemimpinnya Dari atas Kereta Sementara Smiley Yang melihat Aksi tersebut Hanya bisa Terdiam Dan Sola Tak percaya Dengan apa Yang baru saja Dilakukan Casper Di tempat ini Bocca laki-laki itu Kemudian diturunkan Paksa oleh Casper Yang tak ingin Melibatkan Smiley Dalam masalahnya Kali ini Entah apa Yang dipikirkan Oleh Smiley Ia yang seharusnya Bisa terbebas Dari belenggu Gangster Dan memulai kehidupan Seperti anak-anak Pada umumnya Malah memilih Kembali ke markas Mara Salfatruka Di tempat itulah Akhirnya Semua anggota Gang mengetahui Kabar kematauan Lil Mago Kabar itu Sontak memancing Amara Semua anggota Gang yang ada Di sana Tak terkecuali Dengan El Sol Ia yang selama ini Menjadi orang Kepercayaan Lil Mago Langsung mengerahkan Semua anggota Mara Salfatruka Untuk mencari Dan menghabisi Casper Di waktu yang sama Aksi Casper Dalam menghabisi Lil Mago Telah menarik Simpati Dari sejumlah Imigran gelap Di kereta tersebut Termasuk Sairah Gadis yang sebelumnya Sempat akan diperkaus Oleh Lil Mago Bahkan tak ragu Untuk membagikan Makanannya Dengan Casper Nah sejak saat itulah Keduanya mulai akrab Terutama dari Sairah sendiri Yang terus saja Mendekati Casper Seolah ingin Mengutarakan Rasa terima kasihnya Karena telah Menyelamatkan dirinya Dari aksi keji Lil Mago Sebelumnya Sementara itu Smiley yang juga Turut memburu Casper Akhirnya mendapat Bantuan dari Gang lainnya Yang kebetulan juga Berhubungan baik Dengan Mara Salfatruka Bersama anggota Gang tersebut Smiley mulai Melanjutkan Pencariannya Bahkan ia juga Sempat terlibat Baku tembak Dengan rival Gang lainnya Kembali ke Casper Ia yang mulai Dekat dengan Keluarga Sairah Akhirnya memutuskan Untuk meninggalkan Mereka Dengan turun Dari kereta Tepat ketika Semua imigran itu Terlelap Namun Tanpa diduga Sairah yang sebelumnya Terlihat tengah tertidur Ternyata malah Ikut turun Dari kereta Dan berniat Untuk melalui Perjalanannya itu Bersama Casper Meski ia telah berulang kali Melarang Sairah Untuk ikut dengannya Namun apalah daya Casper akhirnya Mau tak mau Harus melalui Perjalanannya Bersama gadis itu Menyadari sulitnya Menembus area perbatasan Dan mulai kehabisan Stok perbekalannya Casper akhirnya Mendatangi Salah satu Kenalannya Wanita yang diakrab Di sapa Sebagai bibi itulah Yang kemudian Memberikan Casper Dan Sairah Makanan Serta pakaian Seadanya Termasuk Menyelundupkan mereka Ke salah satu Truk yang menuju Ke area perbatasan Setelah melalui Perjalanan yang Melelakan Casper dan Sairah Akhirnya tiba Di tepian sungai Yang menjadi Pembatas antara Meksiko Dan Amerika Mereka pun Lalu memutuskan Untuk menyeberangi Sungai tersebut Melalui jasa Yang ditawarkan Oleh warga setempat Berbekal kamera Asil curian Yang sempat Diberikan Smiley Tempo lalu Casper yang Tak memiliki Uang Akhirnya Bisa menyeberangkan Sairah Terlebih dahulu Tapi Sial bagi Casper Ia yang menunggu Gilirannya untuk Menyeberang Malah tiba-tiba Dihampiri oleh Sejumlah anggota Gang Mara Salvatruka Tak ingin hal buruk Menimpanya Casper pun Dengan sekuat tenaga Berusaha kabur Dari kejaran Gang tersebut Meski sempat Berusaha kabur Namun Casper yang Sempat menjauh Dari kejaran Gangster itu Malah bertemu Dengan Smiley Yang kebetulan Berada di Tepian sungai Secara mengejutkan Pengalaman Sebagai gangster Yang dijalani Smiley Dalam beberapa hari Terakhir Nampaknya Telah merubah Cara pandang Dan perilakunya Boca laki-laki itu Bahkan tanpa ragu Melasarkan beberapa Kali tembakan Ke arah Casper Disusul dengan Berondongan tembakan Dari anggota Mara Salvatruka Lainnya Yang membuat Pria tersebut Matoi Seketika Sementara itu Sarah yang mendapati Aksi penembakan tersebut Jelas merasa Tak terima Namun Dia hanya bisa Menangisi Kebergian Casper Tanpa bisa Membela Atau memberi Perlawanan Pada sejumlah Gangster Disana Atas Atas keberanian Yang dilakukan Dalam menghabisi Casper Smiley Kini ditato Bagian dalam Bibirnya Yang menjadi Identitas Mara Salvatruka Sekaligus Menjelaskan Bahwa bocah tersebut Telah sepenuhnya Menjadi bagian Dari keluarga besar Gangster tersebut Sementara Sarah yang telah Tiba di daratan Amerika Akhirnya bisa Menghubungi Saudaranya Yang berada Di New Jersey Untuk memulai Hidupnya Disana Dan film ini pun Berakhir Dengan Begitu Tidak santuy Itulah sedikit Kisah kehidupan Gangster Mara Salvatruka Atau MS13 Pada film Sinomre Yang rilis Tahun 2009 Gangster Paling ditakuti Dan paling brutal Di Amerika Jika kalian Suka dengan Kisah-kisah Seperti ini Jangan lupa Share videonya Terima kasih Telah menonton Sampai jumpa Pada video Selanjutnya Terima kasih